Ini langsung aja Oke boleh langsung Hidup itu Sawang-sinawang Jadi kalau kita melihat Orang lain kelihatannya enak Belum tentu enak Kalau kita melihat diri kita Kok kayaknya susah terus Jadi intinya Tetap bersyukur Apapun kondisinya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Mila di Nucleus Podcast Ngobrol Santai Dan Ma'anyus Oke Jangan lupa di like Comment dan subscribe video-video kami Karena kami selalu rutin Upload video terbaru setiap minggunya Dua kali setiap hari Rabu dan juga Sabtu Jam 6 sore ya Oke Bagi yang belum dinyalakan loncengnya Jangan lupa dinyalakan Biar kalian tahu Kalau kami punya video yang baru Oke Di segmen Nucleus Podcast Hari ini Kami kedatangan seorang dokter gigi cantik Dimana beliau ini adalah Salah satu ortodontis Yang pertama di Tuban mungkin ya Nah beliau ini Banyak menangani pasien-pasien yang mungkin Perlu pemasangan kawat gigi dan perawatannya Bagi teman-teman yang ingin pasang kawat gigi Atau mungkin ada rencana Atau yang sudah dan sering kontrol ke beliau Saksikan video kami ya Oke Mari kita sambut dokter Paris Specialist Orgobens ya Oke kita panggilnya langsung dokter Paris aja mungkin ya dok ya Biar lebih akap Oke gimana dokter Paris Terima kasih sudah datang di acara kami Iya sama-sama Oke Dokter Paris Gimana sih kesibukannya akhir-akhir ini dok Sibuk Oke Sibuk ya dok ya Iya Apalagi dokter Paris ini bukan orang asli Tuban ya dok ya Harus PP ke Surabaya dan Tuban gitu Oke dokter Paris Hari ini mungkin kita banyak membahas soal perawatan kawat gigi Mulai pemasangannya sampai mungkin Perawatan pas ke pemasangannya kayak gitu ya Ini teman-teman sudah pada penasaran nih Mungkin kan banyak yang merasa Oh gigi saya nih kok kayaknya kurang cantik gitu ya Kurang tertata rapi kayak gitu Sebenarnya mungkin sudah ada niatan Oh ingin nih diratain gitu Mungkin kawat gigi Kayak kawat gigi Biar cantik Biar rapi Tapi Masih maju mundur nih dokter Masih pikir-pikir gitu Nanti kita kepas ya dokter ya Iya Oke Mungkin kita bahas dulu yang pertama Terkait Kapan sih pasien itu harus Oh ya Kapan kah pasien itu harus pakai kawat gigi Misalnya Apa sih yang bikin mereka giginya itu bisa enggak rapi gitu dokter Oke Semua tergantung urgency ya Kalau misalnya dari kita pada usia yang sudah tidak tumbuh ya Kita lihat dulu Susunan gigi itu kan banyak yang tidak rata Nah pada saat susunan gigi yang tidak rata itu tadi Satu Pertama bisa mengganggu estetik kita pada saat tersenyum Terus yang kedua bisa mengganggu pada saat bicara Yang ketiga juga Kemunyahan Itu juga bisa Oke Jadi enggak hanya secara nampakan gitu ya dokter Enggak secara estetika Tapi secara fungsi pun bisa Tidak maksimal begitu ya dokter ya Penyebabnya apa sih dok kok bisa seperti itu dokter Banyak ya penyebabnya Bisa jadi genetik Bisa keturunan juga Terus kemudian kehilangan gigi prematur pada saat masih gigi susu atau gigi sulung Itu juga menyumbang banyak sekali faktor Nah kalau misalnya banyak gigi sulung yang hilang Kemungkinan untuk gigi berjejal atau tumbuh-tumbuh itu semakin besar Karena lengkung geliginya itu semakin sempit Jadi giginya enggak cukup untuk tumbuh Oh begitu Jadi misalkan Gigi penggantinya Entah itu giginya itu mungkin Awalnya patah Mungkin karena kecelakaan Atau akhirnya harus dilepas gitu ya dok ya Atau mungkin giginya rusak gitu ya Tinggal susah akar Harus dilepas Itu bisa juga ya bikin seperti itu ya dok Bisa Terutama kalau gigi sulung Kalau misalnya belum waktunya lepas Itu giginya gigis Terus banyak lubang Akhirnya dicabut sebelum waktunya Nah itu lengkungnya nanti akan menyusut Akhirnya gigi penggantinya enggak cukup tempatnya untuk tumbuh Oke gitu ya Berarti teman-teman nih Jadi ya jangan lupa Tetap harus perlu kontrol giginya secara rutin ya dok ya Biar tahu kalau misalnya giginya itu ada yang berlubang Atau yang lainnya Jadi enggak sampai fatal ya Apalagi nanti akhirnya dalam jangka waktu yang lama Beda pada estetika juga ya dokter ya Oke Kalau misalkan tadi sudah terlanjur giginya itu Tidak teratur nih dok Apakah semua gigi yang tidak teratur itu perlu Dipasang kawat gigi Atau ada kondisi-kondisi khusus yang perlu sekali dipasang kawat gigi Balik lagi ke urgensi itu tadi ya Kalau misalnya giginya sudah berjejal Sudah teratur Itu kan nanti sisa makanan banyaknya nempel Oke Kemudian nanti karang giginya akan Lumpuk Dan yang paling kita remehkan biasanya itu Giginya lubang tapi dibiarkan Oke Banyaknya sampai hitam-hitam gitu ya dokter ya Lubang terus habis itu akhirnya Tidak dirawat tidak ditambal Lepas silang giginya Kalau sudah lagi permanen kan tidak ada gigi pemanti lagi Nah itu Pentingnya orto itu di sana Oke Betul banget ya Nah Kalau sudah tahu seperti itu Terus akhirnya sudah periksa nih ke dokter gigi ya dok ya Ternyata Oh ini perlu dipasang kawat gigi Usia berapa sih dok Dari usia berapa sampai berapa sih Yang misalkan masih memungkinkan Untuk dipasang kawat gigi Untuk kawat yang lepasan Itu mulai dari gigi pergantian bisa Pergantian itu kira-kira usia berapa ya dokter Pergantian itu masih ada gigi susu Terus sudah ada gigi permanen Jadi misal umur Mulai umur 7 Tujuan gitu sudah bisa Jadi kurang lebih usia awal-awal SD gitu ya dokter ya Tapi menggunakan yang behel lepasan Bukan behel yang cekat yang tempel itu bukan Oh berarti behel itu Jadi ada lagi Ada macam-macam gitu ya dokter ya Ada banyak Mungkin yang paling umum gitu Ada behelnya itu jenisnya apa aja sih dokter Mungkin yang secara umum gitu Secara umum Ini untuk kategori apa dulu nih Untuk yang masih pertumbuhan atau yang sudah dewasa Oke mungkin kita mulai dari yang dewasa aja mungkin dokter ya Biar lebih mudah Ya untuk yang dewasa Itu sudah ada yang behel cekat Behel cekat itu yang kita sehari-hari sering sekali lihat Itu ada yang metal Metal braces itu yang Ada karetnya warna-warni itu Terus habis itu ada yang behel transparan Itu transparan ada dua Ada yang Bahannya macam-macam sih ada dua Sebenarnya saya lupa Kemudian ada juga yang self-leicating Self-leicating itu Tidak menggunakan karet sama sekali Jadi cuma ada wire sama behel aja Dan dia teknologi yang terbaru Kemudian ada yang terakhir aligner 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 itu tidak menggunakan behel Tapi lebih mirip ke retainer Tahu gak yang Oh kayak cekatkan gigi Yang dipakai kalau misal tidur itu ya dokter Iya Mirip seperti itu Berarti memang macam-macam ya Juga dengan perkembangan zaman itu Sudah semakin berkembang gitu ya dok Teknologinya Kawat gigi Oke Nah kalau tadi kan kita sudah membahas nih Kalau memang kondisi-kondisi tertentu ini Yang memang harus pasang kawat gigi Adakah kondisi-kondisi tertentu Yang tidak boleh dipasang kawat gigi dok Oke Untuk kondisi tertentu itu Misal pada pasien-pasien yang punya masalah dengan tulang penyangga Misal orang-orang dengan diabetes melitus Kemudian penyakit-penyakit periodontal Misal giginya itu sudah goyang sekali Nah itu tidak boleh Tidak boleh menggunakan urto Karena prinsipnya urto itu kan menggerakkan gigi Kalau sudah goyang digerakkan kan lepas Jadi memang tidak bisa Kemudian ada lagi Yang masih kecil ya Untuk anak-anak gigi susu Untuk yang gigi sulung itu Tidak boleh pakai behel cekat Karena memang Usia giginya belum cukup Jadi di akar giginya itu Harusnya menyempit Tapi dia masih membuka Pucuknya yang bawah itu Nah itu Kalau misal kita paksa Untuk gerak giginya Nanti giginya lama-lama mati Karena dia tidak bisa tumbuh Itu kan kita berikan gaya Gayanya itu nanti itu Menekan giginya Nah gigi yang tadinya Mau tumbuh baik-baik Ini jadi kena gaya Besar gayanya Akhirnya dia tidak bisa tumbuh Mati Jadi memang kalau misalnya Masih gigi susu Perawatannya berbeda ya Dengan orang dewasa Kalau misalnya Sudah akhirnya kita sudah memutuskan Kudah konsultasi Ke dokter gigi Oh saya mau Pasang kawat gigi dokter Proses pemasangannya Seperti apa sih dok Oke Proses pemasangannya Oke Apakah lama Apakah sakit Atau mengerikan Dari bayangan Memang mengerikannya Seperti apa Orangnya mungkin mendengar Suara desingan Alat-alat gigi Atau yang mengerikan Selalu punya Apa ya Skepma Tersendiri gitu loh Soal dokter gigi Mungkin ada fobia Tersendiri ya Iya betul Pertama memang kita Bersihkan dulu Permukaan giginya Kita bersihkan dulu Kemudian permukaan layer Permukaan gigi itu Kita berikan Semacam asam Asamnya itu nanti Akan mengikis Mengikis permukaan gigi itu Supaya nanti Diberikan lem Semacam lem Di behelnya giginya Biar bisa melekat Nah setelah itu Semua proses itu Sudah Melekat Kemudian kita sinar Pake sinar yang warna biru Yang buat tambal itu Terus kita pasang kawat Baru Kalau misalnya Pake yang bracket konvensional Kita pake yang karet Untuk meligasi Meligasi Kawat sama bracketnya Kalau yang Selfigating Tinggal Ceklik 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 Tinggal dikunci aja Berarti lebih cepat gitu ya Biasanya pemasangannya itu Berapa lama sih dok? Berapa lamanya Ya tergantung Pasiennya ya Kadang penyulitnya kita itu Kalau Pasiennya itu Hiper salivasi Atau produksi Salivanya banyak Oke berarti kayak Liurnya itu banyak banget gitu ya dok? Ya itu Apa ya Mempersulit prosesnya Memperlama juga Jadi kita harus ekstra Mengeringkan area itu kan Harus tetap kering Jadi Kalau misal Di total Kalau normal ya Pasangnya Kira-kira satu jam Satu jam gitu Dok, paling lama pernah? Pasangnya itu berapa lama dok? Dua jam Dua kali lipat ya dok ya Lumayan pegelin ya Bungkuk soalnya pasiennya ya dok Begel Oke Kalau sudah terlanjur dipasang ya dok Kan Ada pasien itu Penasaran ya Dok saya ini Dipasang kawat ini Harus berapa lama sih? Baru sampai bisa Dilepas gitu Iya Sering sekali Kan awalnya mungkin Oh kelihatannya cantik nih Apalagi sekarang kan warna-warni ya dok ya Pasang kawat gigi Cuman sekarang Kalau udah dipasang Pasti merasa Oh gak nyaman ya Mereka masih tanya Kapan ini bisa dilepas dokter? Gitu Kalau tanya dilepas ya Itu semua tergantung dari Berat ringan kasus Oh gitu ya dok ya Sekarang tujuan kita Pasang begel itu kan Untuk merapikan gigi Sama mengembalikan fungsi Yang kita cari Jadi kalau misal semua Tujuan itu sudah tercapai Baru bisa dilepas Tentunya itu ada pertimbangan lain Dari pasien Kalau misal pasiennya pengen Saya pengen udah dilepas dok Karena saya sudah gak tahan Dokternya sudah gak bisa apa-apa lagi Karena semua kembali ke pasien Dokter hanya bisa menyarankan Terbaiknya seperti apa Kembali lagi semuanya ke pasien Kalau paling dokter yang paling cepat Dan paling lama yang pernah ditangani Berapa lama dok? Paling cepat 6 bulan 1 tahun kayaknya ada Paling lama bisa sampai 3-4 tahunan 3-4 tahunan Berarti ya memang Benar-benar sangat Bervariasi ya dok ya Bervariasi Jadi ya Memang perlu apa ya Kalau paseng kawat gigi Berarti ketelatenan Dan kesabaran ya dok ya Harus kontrol Rutin Dilihat Dievaluasi Kapan Oh Akhirnya bisa lulus nih Sudah waktu 2 tahun Sudah kayak kuliah gitu ya dok ya Oke Kalau tadi kan Kita udah bahas nih dok ya Waktunya itu gak bisa diprediksi Berapa lamanya Nah itu kan juga Gak terlepas dari perawatan Dari pasien itu sendiri ya dok ya Sehari-harinya di rumah Kesehariannya rutin gosok gigi Atau enggak Misalnya Perawatannya itu Seperti apa sih dok Untuk perawatan pasien yang sudah Pemasangan kawat gigi Paling utama Sebenarnya itu menjaga Bagaimana supaya Tidak terjadi Penumpukan karang gigi Jadi Pada awal Setelah pasang Biasanya saya memberikan Sikat gigi Itu ya Itu ada Sikat gigi khusus behel Sama Untuk yang interdental Nah Interdental ini Sangat berfungsi sekali Khususnya Kalau misalnya Kita setelah makan Nah itu kan Banyak sisa makanan Nempel Di sela-sela Apalagi kalau sudah pakai behel Jadi itu fungsinya Disikat Di sela-selanya Itu Supaya nanti Sisa makanannya Hilang Dan Untuk pasta gigi Bebas Yang penting itu Cara menyikat giginya Itu harus Selatan Memang Lebih susah ya dokter Iya Karena kita kalau Nggak pakai behel aja Susah malah Sikat gigi Gimana pakai behel Itu Niapnya harus Nomor satu dulu Oh gitu ya dok ya Ada ke kalau misalnya Kita kan tadi kan Harus ekstra nih Gosok giginya Ada ke makanan yang Boleh dan nggak Boleh dimakan nih dok Itu kan Bagi kayak misalnya Kek permen karet nih Nempel semua Di behelnya Misalkan Atau ada yang lain-lain lagi dokter Iya Saya biasanya Kalau setelah pasang Saya selalu kasih instruksi Tidak boleh makan Makanan yang keras Dan Tengket Oke Keras itu Misal Pasiennya suka Kerikit-kerikit tulang Oke Masa suka Ngeletak permen Itu nggak boleh dulu ya dok ya Saya selalu bilang Permen itu Diisep dulu Baru Gak sabar Ada yang suka puji gitu aja ya Ada yang gak sabar Memang Terus abis itu Misal ceker ya Kan banyak yang suka ceker Iya benar Terus abis itu Daging Daging Kalau misalnya suka daging Itu disuir dulu aja Wes pokoknya memang Harus susah dulu Kan niatnya kan pengen Meratikan gigi Jangan sampai Lepas-lepas Terus abis itu Perawatannya mundur Mundur Nggak selesai-selesai Kan Tujuannya itu Terus Misal Permen karet Itu juga Terus Apa ya Kayupi mungkin Coba jenang-jenang Yang lengket-lengket Gitu Pokoknya sesuatu yang Membuat behel itu Cepat lepas Itu jangan Betul Kalau itu Berarti selama Pemasangan behel itu Dihindari makanan Seperti itu dokter Biasanya sih awal-awal ya Utamanya awal-awal Biasanya kalau pasien saya Kalau mau balik Dok lepas Sudah gak sabar ya dokter ya Aduh makan aja susah Gak macam susah Saya cuma kayak Habis makan apa Itu ayam Apa ke FC Terus Iya Ya udah Saya cuma bisa Diam ya udah Saya nyumin aja Terus udah Pasang lagi Sudah banyak banget Kasusnya ya dokter Banyak Banyak Kayak gitu Oke Mungkin bisa diceritakan Yang mungkin soal Satu pasiennya Yang sangat berkesan Kasusnya Pemasangan Kauji Mungkin teman-teman Ada yang penasaran nih Gimana sih ceritanya Gitu Pasien dimana Disini atau di Random aja ya Random ya Boleh mana aja Yang pernah dokter tangani Berkesan Aduh banyak ya Berkesan Berkesan semua ini Tapi memang Orto itu yang menarik Karena Dia pelawatannya long term Jadi pasien itu sudah Seperti teman Gitu loh Karena sering banget Intens Ketemunya ya dok ya Dia kan tiap bulan Sekali Setiap bulan Sekali kan ketemu Jadi kan ya Gimana follow up Gitu Sampai Saya tahu Ini pasien dari Dia sekolah Sampai dia kuliah Bahkan ada sekolah Sampai kuliah Terus kerja Punya pacar Abut kehidupan Soalnya dia Sampai ada yang nikah Gitu Banyak Banyak Berkesan Terus Baru-baru ini aja sih Ada Pasien saya Ini berkesan sih Berkesan Paling senior Pasien saya yang paling senior Jadi umurnya sekitar 40an Itu Karena kegigiannya dia Ya salut sih saya Dia sudah lepas Akhirnya Sudah lulus Wow Itu sampai Berapa lama itu dokter Pasang kawal giginya Setahun aja Ya Padahal ya Orang usia segitu Berarti kalau gak orangnya Bener-bener tertib banget Dia gak Susah ya dok ya Bagusnya dia memang punya Will yang oke Saya pengen gigi saya Begini dok Tolong ya dok Umur saya gak apa-apa kan dok Gak apa-apa ibu Gak ada batas Gak apa-apa Masih bisa Gak apa-apa gitu Sudah Gak apa-apa Ya sudah Alhamdulillah Sudah Sudah lepas Oke teman-teman nih Berapapun usianya Selama sudah Gak giginya Sudah gigi permanen Gitu ya dok ya Merapikan gigi Dengan memasangkan gigi Gak usah khawatir Yang penting Niatnya kuat Gitu ya dok ya Kutin menjalani kontrol Insya Allah nanti Ada saatnya segera Dilepas lagi Iya dok Nah Kalau kita sudah Melihat nih Perjalanan teman-teman Yang pasang kawat gigi Itu gak mudah ya dok ya Apalagi juga Dalam waktu yang Sangat lama Harus sabar Harus sabar Nah Kaman Nis Akhirnya Pasiennya itu Dilepas Kawannya Mungkinkah Itu Nanti Bisa kembali lagi Relapse ya Kalau di bahasa kita Memang namanya Relapse Mungkin Mungkin kembali Dengan beberapa Term and condition Jadi setelah Dilepas BH Itu Pasien harus Memakai retainer Paling gak Dipakai setiap Pagi siang malam Kecuali pada saat makan Itu Selama 6 bulan Oke Itu untuk Kasus-kasus Tanpa Pencabutan Kalau Kasus dengan pencabutan Lebih lama lagi Bisa sampai setahun Pakainya Memang Disinilah Tahap Prusialnya Yang paling penting Kadang pasien itu Sangat tidak sabar Jadi Saya sudah lepas Jadi Dibikirnya sudah selesai Benar-benar Lepas Terus bingung Kok Kok kembali lagi Kayak gini Pakai retainernya Enggak Retainer saya Hilang Oh ya Oke Sini balik lagi Pasang aja Jadi ya Harus sabar dulu Sampai benar-benar Udah lepas Retainer Jadi baru Insyaallah Giginya gak gampang Geser-geser lagi Gitu ya Dokter ya Apa Oke Ada yang tanya nih Retainer itu apa Deter Saya gak punya displaynya Mungkin bisa dibuka nanti Jadi Atau ada yang tanyain aja Di video Biar yang nonton Biar tahu Keli retainer itu ada Beberapa macem ya Ada tiga macem Gak salah Ada yang Howly Terus Howly Howly retainer itu Biasanya untuk kasus-kasus Yang pencabutan Terus Habis itu ada Clear Clear retainer Atau retainer Asic Itu yang biasanya Sering sekali dipakai Saya sering pakai Yang bentuknya Transparan Yang kayak Eliner yang saya cerita tadi Terus yang terakhir itu Lingual retainer Atau fix Fix retainer Fix retainer ini Jadi kayak kawan Kawat Kawat dipilin Dipeluntir-luntir Ditaruh di belakang gigi Gigi paling depannya Fungsinya dia itu Supaya giginya itu Gak gerak lagi Cuma gak enaknya Karena dia letaknya di belakang Jadi Sekarang gigi cepat Mumpul di situ Belum lagi Bisa lepas Gampang lepas Jadi memang Lebih banyak yang dipakai Yang retainer yang clear tadi Kalau dokter paris Dari segi nyamannya Memang enak yang clear retainer Kalau Hauli itu Kadang pasien ngerasa Kok ada besinya ya dok Yaudah Gimana lagi Memang besinya kayak gitu Gimana lagi ya dokter ya Aduh dokter Tadi Dari tadi kita ngobrol nih Panjang kali lever Terkait kawan begini Ini kita Ada minuman nih dok Jadi Ini salah satu produknya RSN Utuban Ini jamu Hasil produksi dari Gizi RSN Utuban Jenisnya Foka Jadi Foka ini ada Macam-macam Rempah-rempah Rasanya kayak Anget-anget Mungkin Lagi gak nyaman Kayak gitu Boleh dicicipin dokter Ini saya dapetnya Yang kunyit asam Oh dokter Saya mau Atau dokter Pengen nyoba yang Foka Gak apa Kunyit asam Kalau produk kami Semuanya sudah Tersertifikasi halal dokter Jadi insya Allah Gak ada kandungan-kandungan Yang bertentangan Dengan ajaran Islam Seperti itu Dan juga Sudah dipastikan Kebersihannya Dan Apa namanya Ya dijamin Aman Cukup manis Ada asamnya Seger gitu ya dok Oke nih Dokter Kan kalau tadi ya Dilihat-lihat lagi Kita bahas soal Kawak gigi Mungkin banyak apa Dan bertanya-tanya Kan ini perawatannya Lama nih dokter Otomatis juga Gak mungkin Gak sedikit Biaya yang harus Dikeluarkan nih Apakah Rempahan kawak gigi itu Bisa ketemu Oleh asuransi Mungkin kalau mereka Punya asuransi Untuk yang terbaru ini Saya dapat info Katanya bisa Asuransi dari Bank Indonesia Oh Begitu ya Iya Kalau untuk yang lain-lain BPJS dan asuransi yang lain Belum Belum di cover Tapi Setahu saya baru itu Bank Indonesia Oke Karena memang Utamanya Kebanyakan Karena estetika ya dokter ya Ya Susahnya disitu Padahal gak melulu estetika Sebenarnya Kondisi tertentu Yang memang Preventif sebenarnya Sama kuratif juga Tapi ya sudah lah Ya mungkin Semoga nanti Kedepannya bisa Berkembang Dan bisa di cover Jadi banyak Pasien-pasien yang mungkin Lebih dimudahkan Mungkin ya dokter Dokter Kalau misalnya Dokter Sudah cukup lama nih Bekerja di RSN Utuban nih Biarpun harus PP Tiap Tiap minggu Di awal bulan Gitu ya dokter ya Dari Surabaya Ketuban Ada gak sih dokter Harapan-harapan Kedepannya Untuk RSN Utuban Oke Semakin maju Semakin sukses Terus semakin Mengayomi dokter-dokternya Terus ya Jadi rumah sakit Go Green Pertama Di Tuban Yang oke punya Amin Amin ya Tuhan Amin Oke Oke Dokter bisa ngasih Closing statement dulu nih Buat teman-teman Entah itu pesan Atau kata-kata inspiratif Untuk pemirsa Setia RSN Utuban Ini Langsung aja Oke Boleh langsung Kodok Hidup itu Sawang-sinawang Jadi Kalau kita melihat Orang lain Keliatannya enak Belum tentu enak Iya Kalau kita Melihat diri kita Kok kayaknya susah terus Gitu ya Jadi intinya Tetap bersyukur Apapun kondisinya Sudah Oke Jadi ya Kita tuh harus Apa namanya Selalu Menata hati ya dokter ya Kita gak hanya melihat Yang di atas Atau yang dibawa terus Tapi tetap Melihat apa yang ada Di diri kita gitu ya Untuk disyukuri Oke Makasih banyak nih Dokter Paris Sudah menyembatkan Waktunya Kami mohon maaf Kalau misalnya Ada salah kata Atau sikap ya dokter Sama-sama Ini buat teman-teman Nih Yang ingin konsultasi Dengan dokter Paris Nanti pantengin jadwalnya Beliau Biasanya hari apa dokter? Hari Selasa Kamis Jumat Setiap dua minggu Awal bulan Oke Setiap Selasa Kamis dan Jumat Di dua minggu Awal bulan Kalau ingin konsultasi Langsung Soal Sama dokter Paris Terkait Masang kau gigi Ataupun yang lainnya Bisa langsung dateng Gaya rasa nutuban ya Oke Kita sudah ada di penghujung Acara kita pada Siang hari ini Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan share video kami Ke teman-teman Mungkin ada yang Pengen konsultasi Atau pengen tahu info Tenggak kawat gigi Atau info kesehatan lainnya Dan juga Nyalakan loncengnya Biar tahu Kalau kamu punya video baru Terima kasih Wassalamualaikum Merahmatullahi wabarakatuh Kita jatuh dulu Nukleus Podcast Ngobrol santai Dan My News Nukleus Podcast Ngobrol santai Dan My News Dadah Dadah Makasih